Halo para tetua, para pecinta Battle True Defense dimanapun kalian berada Gimana nih kabar para tetua yang selalu sedih dan udah selalu meramaikan kolom komentar Udah siapkan cut dengan perjalanan dari Mang Oyan Aku hilang gak sampai lama-lama lagi, kita kancutkan dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini mengeluarkan langkah pertama dari teknik 7 langkah mengejutkan para dewa Xiaoyan melesatkan serangan ini ke arah pria yang pada saat ini mengenakan mahkota emas Xiaoyan juga menyipitkan matanya melihat belasan sosok yang pada saat ini berada di belakang si pria dengan mengenakan void guard armor Sementara itu di sisi lain, menghadapi jejak kaki yang menderu-deru, pria bermakota emas segera menggoyangkan tangannya Sebuah tombak yang hitam pada saat ini segera ditutupi dengan pola-pola aneh dan segera diarahkan ke udara Bayangan naga pada saat ini seketika melesat keluar dari tombak menghantam ke arah jejak kaki pertama milik Xiaoyan Begitu benturan terjadi, tiba-tiba jejak kaki Xiaoyan hancur berkeping-keping dan pria bermakota emas langsung meledek Melihat hal ini, sosoknya segera berkata bahwa dengan kekuatan seperti itu Ia benar-benar berani menjadi begitu sombong dan ia benar-benar mencari kematian Si pria seketika menunjukkan senyum menghina melihat jejak kaki Xiaoyan yang langsung dihancurkan Sementara itu Xiaoyan tidak menjawab, tetapi Xiaoyan segera kembali bergerak Xiaoyan mengambil beberapa langkah dalam kehampaan secara berurutan Jejak kaki seketika mengembun di udara dan masing-masing jejak kaki ini menjadi semakin padat Jejak kaki ini bertabrakan langsung dengan naga hitam yang meraung sebelum akhirnya naga hitam roboh Senyum pria bermakota emas tiba-tiba membeku sebelum akhirnya sosoknya kembali mengayunkan tombak miliknya Belasan sosok di belakang si pria juga pada saat ini seketika bersiap untuk melakukan pertempuran Di sisi lain, Xiaoyan pada saat ini tidak lagi mengambil tindakan setelah menyelesaikan serangan dari pria tersebut Energi kekerasan pada saat ini menyebar ke segala arah Dengan dua serangan yang pada saat ini sama-sama saling menghancurkan Sementara itu si pria pada saat ini tersenyum dan mulai kembali berbicara kepada Xiaoyan Sosoknya berkata bahwa kekuatan saudara cukup bagus Ia ingin tahu apakah saudara pernah mendengar tentang Taiksu Jika saudara bersedia bergabung dengan Taiksu sebagai komandan para tamu Ia akan memiliki sumber daya yang cukup untuk meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang lebih tinggi Si pria juga akan membantu Xiaoyan dan mereka akan bisa menggunakan Poit God Armor yang merupakan senjata yang kuat dari teknologi Styx Selain itu jika ada syarat lain saudara akan bisa mendiskusikannya dengan alasan apapun Mereka berdua juga tidak memiliki keluhan dan permasalahan satu sama lain Oleh karena itu mereka tidak perlu berperang seperti ini Si pria pada saat ini terus menerus menetap ke arah Xiaoyan dan mengabaikan sosok yang mulia ratu yang berada di belakang Xiaoyan Jelas sekali bahwa yang mulia ratu pada saat ini telah menyembunyikan auranya Dengan begitu maka sangat wajar keberadaan dari yang mulia ratu ini diabaikan oleh pria tersebut Sementara itu Xiaoyan memandang ke arah pria bermah kota emas dan bertanya dengan suara yang dalam Xiaoyan bertanya apakah ia berasal dari Taishu atau Shenshi Si pria seketika tersenyum dan berkata bahwa ia bernama Ligan yang merupakan leluhur keluarga Yuan Zhou Xingli dari bagian timur Ia ingin tahu apakah Tuan mengenali sosok tersebut atau tidak Xiaoyan pada saat ini menetap ke arah Ligan dengan mata dingin dan segera kembali berbicara dengan suara yang dalam Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan telah mengingat nama keluarga dari Ligan Xiaoyan juga menjamin bahwa seluruh sejarah Shenshi akan selalu mengingat keluarga Ligan Pemberontak Shenshi akan selalu dipakukan pada pilar rasa malu milik Shenshi Semua anggota keluarga Li mereka akan selalu dipaku pada pilar rasa malu Shenshi Keluarga Li juga benar-benar akan dihancurkan karena ulah dari Ligan Wajah Ligan pada saat ini membeku mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Ia sepertinya tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan mengucapkan perkataan seperti itu Ligan juga sesungguhnya bahkan tidak tahu dari manakah Taishu berasal Ia hanya ingin bergabung dengan Taishu demi meningkatkan kekuatan keluarganya Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini kembali bertanya kepada Ligan Apakah Ligan tahu bahwa Taishu yang ia lekati itu berasal dari dunia lain Apakah Ligan juga tahu bahwa alam langit dan bintang yang tak terhitung jumlahnya di kehampaan laut barat pada saat ini dihancurkan Taishu membunuh semua makhluk hidup di Shenshi dan Xiaoyan rasa pada akhirnya Ligan juga tidak akan terkecuali Di mata orang-orang Taishu ini makhluk Shenshi hanyalah hewan ternak yang bisa disembeli sesuka hati Shenshi telah melahirkan mereka termasuk dengan Ligan Ligan harus membalas kebaikan Ligan dan sebagai seorang keabadian di Shenshi Tampaknya pada saat ini keberuntungan Ligan harus ditarik Kata-kata Xiaoyan ini tampak seperti guntur yang menghantam pikiran Ligan satu demi satu Mata Ligan juga melebar dan pupil matanya pada saat ini tiba-tiba menyusut Ia tidak menyangka bahwa apa yang telah ia lakukan akan mengubahnya menjadi pengkhianat dari Shenshi Ligan juga pada saat ini tidak membantah karena sebenarnya setelah ia bergabung dengan Taishu Ia telah mengikuti Taishu untuk menyerbu banyak alam dan bintang Ia juga telah melihat kekejaman Taishu dengan matanya sendiri Ketika mereka menjarah semua sumber daya dari bintang dan alam Hal tersebut sama saja menyatakan tujuan Taishu berada di Shenshi Terlebih lagi metode dari Taishu ini juga benar-benar sangat kejam Mereka akan menghancurkan seluruh kota dengan satu serangan Mereka menyebabkan aliran darah yang mengalir dengan banyak mayat yang bergelimpangan di mana-mana Yang lebih kejamnya lagi adalah sekarang banyak orang-orang kuat dari Shenshi yang terlibat dalam pembantaian terhadap rekan sedunianya sendiri Ligan pada saat ini menggertakan gigi dan bersamaan dengan hal tersebut Tiba-tiba Ligan merasakan energi dan darah di tubuhnya melonjak Selanjutnya seteguk besar darah segera keluar dari mulutnya Kekuatan Ligan juga terus menurun karena energi dunia di tubuhnya pada saat ini menghilang Mata Ligan pada akhirnya menyusut tajam karena ia tidak menyangka bahwa Xiaoyan bisa secara langsung mempengaruhi kekuatan dan kultifasinya hanya dengan beberapa kata Ekspresi Ligan seketika berubah dan Void God Armor segera menempel pada tubuhnya Ia tanpa basa basi langsung bergegas menuju ke arah Xiaoyan dengan ekspresi yang galak Sosoknya juga berteriak bahwa ia hanya ingin menjadi lebih kuat dan membuat keluarganya lebih kuat Ia pada saat ini ingin bertanya apakah ada yang salah dengan apa yang ia lakukan Selain itu mengapa Xiaoyan pada saat ini benar-benar ingin menghancurkan wilayah Ligan yang telah ia peroleh dengan susah payah Hanya dengan beberapa kata Ligan bergegas menuju ke arah Xiaoyan dengan tombak di tangannya yang memancarkan cahaya hitam Kekuatan keabadian dari Void God Armor juga pada saat ini segera dituangkan kepada tombak Sementara itu Xiaoyan pada saat ini berteriak dingin ketika berkata bahwa Ligan benar-benar orang yang keras kelapa Xiaoyan lanjut mengelurkan kelapak tangannya dan melemparkan tombak bencana pendek ke langit Dalam sekejap mata tombak pada saat ini memancarkan kekuatan Guntur yang kuat dan melesat ke arah Xiaoyan Begitu lesatan Guntur ini mendekati Xiaoyan Pada saat ini dengan pemikiran Xiaoyan, Guntur langsung berbelok melesat ke arah Ligan Benturan pada akhirnya seketika terjadi dengan Ligan yang pada saat ini terlempar mundur Sesaat kemudian tombak di atas kelapa Xiaoyan seketika dilesatkan ke arah Ligan Ligan pada saat ini menggertakan giginya dan baru saja sosoknya menstabilkan tubuh Tiba-tiba ia pada saat ini merasakan rasa sakit di perutnya Ligan juga memuntahkan seteguk besar darah dan Ligan pada saat ini tampak terlihat melotot Ligan benar-benar tidak menyangka bahwa pertahanan dari Void God Armor yang selama ini terkenal kuat Benar-benar berhasil ditembus Tubuhnya juga pada saat ini terluka sebelum akhirnya sosok Ligan kembali terpentar mundur Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tanpa banyak basa-basi segera melesat dan tiba di hadapan Ligan Dan dalam sekejap mata Xiaoyan lanjut mengangkat lapak tangannya dan guntur lurus pada saat ini segera menurun dari langit guntur lurus ini seketika langsung menghantam ke arah Ligan Ligan juga pada saat ini melesatkan tombaknya dan kekuatan dari energi hitam pada saat ini segera berhantaman dengan guntur yang dilesatkan oleh Xiaoyan ledakan pada akhirnya terjadi dengan suara keras yang pada saat ini menyebar cahaya hitam dan cahaya guntur pada saat ini bertabrakan dengan keras di udara Namun perlawanan Ligan ini hanya bertahan sesaat sebelum akhirnya petir seketika merambat ke sepanjang tombak dan menghantam kembali ke arah Ligan Xiaoyan pada saat ini menggunakan kekuatan dari jantung guntur Phoenix yang dapat menembus armor Meskipun Ligan dilindungi oleh Void God Armor, sosok Ligan pada saat ini tiba-tiba bergetar Darah juga kembali mengalir di sudut mulutnya sebelum akhirnya wajahnya terlihat menjadi pucat Ligan kembali melotot dan bertanya-tanya bagaimana mungkin ini bisa terjadi Bagaimana pertahanan dari Void God Armor ini tidak berguna Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan pada saat ini hendak kembali mengambil tindakan Tetapi Ligan segera menggertakan giginya dan mulai berbicara dengan keras Ligan pada saat ini meminta Xiaoyan untuk menunggu sejenak Ligan lanjut berkata bahwa ia pada saat ini mengakui kesalahannya Ia akan segera mundur dari Taichu dan bisa ke saudara pada saat ini menyelamatkan hidupnya Begitu selesai berbicara, cincin penyimpanan di tangannya pada saat ini seketika bersinar terang Seonggok mayat perlahan melayang keluar dari cincin penyimpanannya Mayat ini berwarna merah darah dan begitu ia muncul Nyala api yang mengerikan segera memenuhi udara Nyala api ini juga sangat dahsyat seolah-olah mengandung aura kematian Xiaoyan mengangkat alisnya ketika merasakan nyala api yang aneh ini Sementara itu Ligan pada saat ini berkata bahwa ia mendapatkan mayat ini dari seorang Dari sekte pemurnian mayat Namanya adalah boneka iblis api mayat Ia bisa diperkuat dengan api dan semakin banyak api yang dikonsumsi Kekuatannya maka akan semakin melonjak Benda ini sangat berharga dan bisakah ia menukarkan benda ini dengan kehidupannya Ligan seketika mengangkat tangannya dan mayat api itu langsung menuju ke arah Xiaoyan Dengan sangat cepat pada saat ini boneka mayat api benar-benar telah berada di hadapan Xiaoyan Namun bersama dengan hal tersebut mayat ini tiba-tiba membuka matanya dan menampakkan cahaya yang gila Wajah Ligan juga pada saat ini menjadi semakin ganas ketika ia meraung memerintahkan mayat api untuk meledakan dirinya Dengan keras retakan pada mayat api seketika menyebar dan mulai runtuh Boneka mayat api ini meledak dengan cakupan area yang tidak terlalu luas Namun dalam jarak dekat seperti ini kekuatannya benar-benar akan bisa dimaksimalkan Ligan juga pada saat ini menyipitkan matanya dan Ligan pada saat ini tidak ingin lagi berhadapan dengan Xiaoyan Sosoknya berpikir bahwa dengan ledakan dari boneka mayat api ini Xiaoyan pasti akan terluka parah dan akan sangat sulit baginya untuk mengejar Ligan Tanpa basa-basi sosoknya pada akhirnya melesat mundur sebelum akhirnya sedikit menoleh ke arah Changyuhua Ligan sambil memimpin kelompok Taiksu pergi segera melambaikan tangannya Tombak hitam pada saat ini segera terbentuk dan tanpa banyak penundaan lagi segera dilesatkan ke arah Changyuhua Ligan berteriak bahwa orang ini menyebabkan masalah seperti itu dan membuat Ligan kehilangan boneka mayat bermutu tinggi dengan begitu maka Changyuhua pada saat ini harus mokat Changyuhua di kejauhan pada saat ini segera menghindar tetapi kecepatan cahaya hitam ini benar-benar sangat cepat lesatan ini jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan penghindaran diri yang dilakukan oleh Changyuhua namun begitu tombak hendak mengenai Changyuhua di dalam nyala api yang tebal seberkas api dengan cepat menyebar api ini langsung bertabrakan dengan keras dengan cahaya hitam yang mengalir menuju Changyuhua benturan ini seketika menimbulkan lonjakan energi yang kuat mengakibatkan sosok Changyuhua terlempar ke belakang sementara itu Ligan pada saat ini mengerutkan kening dan benar-benar terkejut sosoknya tanpa sadar bergumam apakah yang sesungguhnya pada saat ini terjadi mungkinkah penghancuran diri dari boneka mayat api ini tidak menyakiti sosok tersebut sama sekali Ligan pada saat ini menggertakkan gigi tetapi sosoknya sama sekali tidak menahan diri untuk melesat bahkan pada saat ini Ligan sama sekali tidak berani untuk menarik tombaknya kembali sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini terlihat membuka matanya di kepulan api yang perlahan menipis Xiaoyan lanjut membuka mulutnya dan api yang tak terhitung jumlahnya segera ditelan dengan ganas ke dalam menulut Xiaoyan kekuatan api ini memang sangat kuat tetapi jika dibandingkan dengan tiga juntung api milik Xiaoyan api ini benar-benar bukanlah apa-apa dan hal tersebut tidak akan memiliki dampak buruk bagi Xiaoyan selanjutnya Xiaoyan menetap ke arah Ligan yang benar-benar telah menjadi sangat kecil di pandangan mata Xiaoyan dengan tegas Xiaoyan pada saat ini berbicara bahwa mereka tidak akan bisa melarikan diri begitu selesai berbicara Xiaoyan pada saat ini melihat ruang berbintik-bintik di hadapannya Xiaoyan lanjut melangkah dengan satu langkah ketika Xiaoyan mengeluarkan teknik gua jiwa void saat berikutnya Xiaoyan muncul Xiaoyan telah berada jauh di hadapan dari Ligan ekspresi Ligan seketika berubah drastis sosoknya pada saat ini terkejut tetapi bahkan sebelum ia mengeluarkan jeritan Xiaoyan pada saat ini membuka mulutnya dan menyebarkan semua api mayat yang baru saja ditelan oleh Xiaoyan lautan api langsung menyelimuti Ligan dan belasan prajurit dari Taishu di saat yang sama Xiaoyan juga tenggelam ke dalam lautan api dan segera menghabisi mereka semua Ligan pada saat ini benar-benar dihancurkan oleh Xiaoyan begitu juga dengan belasan sosok dari Taishu Xiaoyan juga tidak lupa mengambil void guard armor dengan lima kristal di dada mereka selanjutnya Xiaoyan pada saat ini kembali dan segera bertemu dengan Ligan Xiaoyan pada saat ini menyepitkan matanya karena Xiaoyan sesungguhnya merasakan adanya keanehan yang disembunyikan oleh Ligan namun Xiaoyan memutuskan untuk menanyakan hal ini belakangan dan Xiaoyan segera bertanya kepada Ligan apakah sesungguhnya yang terjadi mungkinkah Ligan pada saat ini datang ke tempat ini untuk mendapatkan jantung guntur mungkin keadaan jantung guntur di tempat ini yang membuat semua orang benar-benar menginginkannya Ligan pada saat ini sedikit mengangguk dan segera menjelaskan semuanya kepada Xiaoyan mendengar penjelasan Ligan ini semuanya seperti apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan tetapi Xiaoyan pada saat ini merasa sangat curiga Xiaoyan bisa merasa bahwa selit batu giyok yang ditinggalkan oleh Ligan ini tidak biasa inilah yang ternyata bisa membuat Xiaoyan memasuki gerbang guntur sebelumnya begitu memasuki gerbang guntur Xiaoyan juga benar-benar tidak lagi disambar oleh guntur yang sebelumnya menyerang Xiaoyan langsung merasa bahwa selit batu giyok ini benar-benar sangatlah aneh tertulis kata Chang di batu giyok tersebut dan jika begitu permasalahannya maka batu giyok ini adalah milik Chang Yuhua Xiaoyan pada akhirnya segera berkata kepada Chang Yuhua bahwa Xiaoyan berfikir ini adalah token batu giyok yang baru saja ditinggalkan oleh Chang Yuhua dengan token batu giyok ini maka Xiaoyan benar-benar bisa memasuki alam guntur ekstrim tersebut Chang Yuhua pada saat ini mengangguk dan berkata bahwa ia juga sesungguhnya tidak tahu ia juga mendapatkan token batu giyok ini dari tempat ini Xiaoyan menyipitkan matanya dan ada kilatan cahaya di mata Xiaoyan tetapi segera ekspresi Xiaoyan menjadi kusam Xiaoyan pada saat ini semakin merasakan adanya keanehan pada Chang Yuhua bagaimanapun aura yang terpancar dari Chang Yuhua hanyalah seorang dogat ini bukan pertama kalinya Chang Yuhua datang ke sini Xiaoyan juga bertanya-tanya bagaimana Chang Yuhua bisa menghindari lesatan kekuatan dari jantung guntur dengan kekuatan yang ia miliki namun Xiaoyan pada saat ini tidak berniat untuk bertanya lebih lanjut pada Chang Yuhua tidak peduli apa yang pada saat ini ingin disembunyikan Chang Yuhua Xiaoyan tidak berniat bertanya selama tidak ada rencana jahat terhadap Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya segera berkata sebaiknya mereka pada saat ini pergi dan segera masuk ke alam guntur ekstrim ini Chang Yuhua pada saat ini mengangguk dan luka di tubuhnya sepertinya sudah sedikit pulih selanjutnya Chang Yuhua menatap ke arah yang mulia ratu yang berada di kejauhan Chang Yuhua pada saat ini tampak terlihat melongok dengan kecantikan dari yang mulia ratu seluruh tubuhnya tampak seperti disambar petir dan sosoknya hanya bisa tertegun matanya terus-menerus tertuju pada kecantikan dari yang mulia ratu Xiaoyan pada saat ini menggelengkan kelapanya tanpa daya dan segera kembali berkata mereka harus segera pergi begitu suara Xiaoyan ini terdengar ke telinganya barulah jiwa Chang Yuhua ditarik kembali dari pesona yang mulia ratu sesungguhnya hal ini bisa terjadi bukan karena yang mulia ratu sengaja memikat Chang Yuhua tetapi yang mulia ratu sendiri memang terlahir dengan fisik yang begitu menawan Chang Yuhua pada akhirnya mengikuti Xiaoyan dan yang mulia ratu memasuki gerbang guntur Xiaoyan kembali mengeluarkan token batu giyok hingga pada akhirnya mereka benar-benar bisa memasuki gerbang guntur dengan begitu aman begitu masuk guntur-guntur yang seperti sutra pada saat ini langsung menghindari Xiaoyan dan yang lainnya Xiaoyan juga terus-menerus masuk ke alam guntur ekstrim dan Xiaoyan pada saat ini melihat ke sekitar dihadapan Xiaoyan pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan kabut yang bercampur dengan guntur yang sangat padat jangkauan dari penglihatan Xiaoyan juga pada saat ini terbatas Xiaoyan mengerutkan kening karena Xiaoyan pada saat ini merasa bahwa jantungnya berdebar kencang Xiaoyan pada akhirnya seketika segera memanggil Goyan untuk keluar Xiaoyan lanjut bertanya apakah ini merupakan sebuah segel bisakah Goyan pada saat ini menghancurkan segel dari formasi tersebut Goyan pada saat ini segera menjawab bahwa ini adalah segel ruang jika dihancurkan maka ruang ini tidak akan ada lagi selain itu ruang ini juga benar-benar sangat tidak stabil jika segel diberlakukan mungkin Goyan harus meninggalkan hidupnya di tempat ini bukannya Goyan pada saat ini tidak ingin mengambil tindakan tetapi Goyan berbeda dari Xiaoyan yang tidak takut mokat jika Xiaoyan ingin menghancurkannya maka dengan kata lain Xiaoyan juga akan menghancurkan mereka semua Xiaoyan pada saat ini sedikit terdiam mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Goyan jika begitu permasalahannya maka segel ini tidak bisa dihancurkan sementara itu Goyan pada saat ini lanjut menjelaskan bahwa selain dari segel yang membentuk ruang ini ada banyak sekali segel yang dibentuk dengan bantuan kekuatan Guntur saat ini tampaknya diantara segel yang pernah ditemui oleh Goyan metode ini adalah metode yang paling canggih kualitas dari segel ini juga semuanya merupakan segel yang sangat tinggi Goyan pada saat ini menyarankan Xiaoyan agar Xiaoyan jangan memobolnya dengan paksa atau dengan mudah jika tidak segel ini akan bersilangan satu sama lain dan mempengaruhi seluruh tubuh Xiaoyan sekaligus dengan begitu maka Xiaoyan juga akan sangat sulit untuk bisa melarikan diri Xiaoyan pada saat ini hanya bisa terdiam sementara Goyan pada saat ini kembali memasuki lengan baju Xiaoyan bersama dengan hal tersebut tawa panjang pada saat ini terdengar dari kedalaman kabut sesosok tubuh pada saat ini muncul dan Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya sosok yang baru saja muncul segera berkata bahwa junior ini bukanlah keturunan klan mereka mengapa ia bisa memegang token batu giok klan mereka katakan alasannya dan jika tidak maka mereka akan mokat Xiaoyan menatap ke arah sosok lelaki tua dengan rambut beruban dan pipi yang diisi dengan lesung pipi manis kemput itu mah Xiaoyan pada saat ini seketika menangkupkan tangannya dan berkata bahwa junior menemui senior disini junior ingin memberitahu bahwa sensi pada saat ini sedang dalam permasalahan oleh karena itu junior berharap jantung guntur di tempat ini akan bisa dimanfaatkan sosok tua tersebut menatap ke arah Xiaoyan dengan dingin dan tidak menangkapi perkataan Xiaoyan sama sekali sosoknya lanjut berkata bahwa ia ingin tahu dimanakah junior mendapatkan token batu giok klan mereka Xiaoyan pun seketika berbalik untuk mencari sosok yang yuhua namun pada saat ini ketika Xiaoyan melihat sekeliling Xiaoyan hanya menemukan keberadaan dari yang mulia ratu sosok cang yuhua benar-benar sudah lama menghilang Xiaoyan memandang yang mulia ratu dan bertanya dimanakah cang yuhua yang mulia ratu dengan polos segera berkata bahwa ia tidak tahu Xiaoyan pada saat ini tercengang karena bagaimana mungkin orang kuat dengan kekuatan seperti itu tidak mengetahui bahwa cang yuhua pergi Xiaoyan benar-benar hanya bisa menghelah nafas melihat yang mulia ratu yang pada saat ini berpura-pura bloon Xiaoyan pada akhirnya hanya bisa tersenyum masam ketika kembali berhadapan dengan sosok lelaki tua Xiaoyan lanjut berkata bahwa token batu giok ini diberikan oleh seorang teman lama dan pastinya tidak dirampok oleh junior sosok tua itu memandang ke arah Xiaoyan dengan acu tak acu sebelum akhirnya melambaikan lengan bajunya sosoknya lanjut berkata sebaiknya mereka pergi dari sini karena orang yang bukan keturunan klan mereka tidak diizinkan datang ke tempat ini begitu lelaki tua itu berbicara sosoknya seketika berbalik dan bergegas pergi sementara itu Xiaoyan sekali lagi dengan penuh hormat segera menangkupkan tangannya ke arah sosok tersebut Xiaoyan kembali berkata bahwa sensi pada saat ini sedang dalam permasalahan besar oleh karena itu junior meminta izin kepada senior untuk menggunakan jantung guntur ini sosok tua tersebut pada saat ini mengabaikan Xiaoyan dan benar-benar menghilang dalam kabut Xiaoyan pada saat ini juga hanya bisa terdiam dan Xiaoyan pada saat ini kembali melihat kesekeliling Xiaoyan memutuskan untuk bertanya kepada jantung guntur surgawi penghancur kehampaan dan guntur finik surgawi di tubuhnya Xiaoyan bertanya bisakah mereka merasakan keberadaan dari jantung guntur apakah mereka bisa merasakan jantung guntur tersebut berada di alam guntur ekstrim ini menanggapi hal tersebut pada saat ini jantung guntur finik surgawi segera mulai berbicara sosoknya berkata bahwa fluktuasi jantung guntur di tempat ini sangat tersebar entah jantung guntur ini menyembunyikan dirinya atau jantung guntur ini sangat lemah sekarang selain itu jika jantung guntur ini tidak memiliki keterikatan ia akan membutuhkan ruang yang sangat luas dan dapat berjalan melalui kehampaan dilihat dari fluktuasi ini juga jantung guntur ini seharusnya tidak berada di tempat ini namun meskipun begitu ia seharusnya sering mengunjungi tempat ini itulah sebabnya ia meninggalkan kekuatan guntur yang begitu besar di tempat ini Xiaoyan sedikit mengerutkan kening mendengar apa yang baru saja dijelaskan oleh jantung guntur finik surgawi Xiaoyan pun lanjut bergumam mungkinkah jantung guntur ini tidak terpaku di ruang ini tetapi berkeliaran Xiaoyan segera kembali teringat bahwa Xiaoyan juga pada saat sebelumnya telah berhadapan dengan jantung guntur ini di kehampaan jika begitu permasalahannya bukankah lokasi tepat dari jantung guntur ini tidak mungkin bisa untuk ditemukan namun meskipun begitu Xiaoyan juga pada saat ini mengetahui karakteristik dari jantung guntur para makhluk yang terbentuk dari alam seperti ini akan sangat memperhatikan pemilik mereka yang lama dengan begitu maka mereka akan selalu mengunjungi tempat penguasa mereka berada meskipun penguasa mereka telah mokat begitu memikirkan hal ini Xiaoyan juga pada akhirnya segera menyipitkan matanya Xiaoyan juga pada saat ini lanjut bergumam mungkinkah orang tua sebelumnya adalah penjaga di sini tepat ketika Xiaoyan pada saat ini sedang berpikir sosok Chang Yuhua yang sebelumnya menghilang dari kabut kembali muncul pada saat ini darah tumpas dari sudut mulutnya dan sosok Chang Yuhua tampak seperti terluka Chang Yuhua tersenyum pahit dan segera mengeluarkan ramuan penyembuhan sebelum akhirnya menelannya Chang Yuhua lanjut berkata bahwa ia benar-benar meminta maaf kepada senior Chang Yuhua pun seketika pulih dari luka-lukanya untuk beberapa saat sementara itu Xiaoyan memandang ke arah Chang Yuhua dan berkata bahwa apapun yang ingin ia lakukan sesungguhnya Xiaoyan akan bisa membantu Chang Yuhua Chang Yuhua pada saat ini segera memandang ke arah Xiaoyan dengan serius dan mulai kembali berbicara Chang Yuhua berkata jika begitu permasalahannya dan jika hal ini bisa tercapai maka Chang Yuhua akan berterima kasih Xiaoyan hanya mengangguk dan segera memerintahkan Chang Yuhua untuk memimpin jalan Xiaoyan pada saat ini berfikir mungkinkah Chang Yuhua pada saat sebelumnya diserang oleh sesuatu Xiaoyan ingin tahu apakah sesungguhnya yang menyerang Chang Yuhua di kedalaman guntur seperti ini begitu Xiaoyan mengikuti Chang Yuhua bergegas pada saat ini mereka benar-benar memasuki kedalaman kabut mereka juga benar-benar menghindari segel yang saring bersilangan satu sama lain di sepanjang jalan sesaat kemudian pada saat ini ada bayangan hitam yang melintas dan mengayunkan tubuhnya dan tampak seperti ikan yang berada di perairan dalam Chang Yuhua segera berhenti dan segera berbisik ketika menjelaskannya kepada Xiaoyan Chang Yuhua berkata bahwa ini adalah ikan purba sirip guntur inilah yang membuat Chang Yuhua pada saat sebelumnya terluka mereka harus berhati-hati karena makhluk ini hidup berkelompok mereka hidup dengan menelan guntur dan mereka juga memiliki kecepatan yang sangat cepat Xiaoyan pada saat ini terdiam mendengar ampe yang dikatakan oleh Chang Yuhua setelah beberapa saat begitu bayangan hitam di kabut di depannya menghilang Chang Yuhua pada akhirnya kembali memimpin Xiaoyan terus melangkah maju setelah beberapa saat puncak gunung yang menjulang tinggi pada saat ini muncul di dalam kabut warna gunung ini benar-benar terlihat hitam dan puncak gunungnya benar-benar tidak dapat terlihat karena terlapisi oleh kabut tebal di sekitar gunung ini juga terlihat adanya ikan purba sirip guntur yang berkeliaran ada sekitar 100 makhluk dan jika mereka melangkah pergi mereka harus berhadapan dengan sosok-sosok tersebut Xiaoyan juga pada saat ini terus-menerus melihat sekeliling dan memperhatikan situasi di sekitar tiba-tiba di puncak gunung hitam Xiaoyan melihat cahaya putih yang tiba-tiba terjatuh selanjutnya guntur yang sangat kuat pada saat ini menghantam ke arah gunung guntur-guntur ini selanjutnya berubah menjadi bentuk yang tak terhitung jumlahnya yang seketika tersebar ke segala arah bersamaan dengan hal tersebut ikan purba sirip guntur seketika berubah menjadi bayangan hitam dan mulai mengejar benang sutra yang bergemuruh tersebar ke segala arah adegan ini membuat Xiaoyan merasa sangat aneh karena guntur ini tampaknya dengan sengaja membombardir gunung tampaknya guntur ini benar-benar memberikan asupan kepada ikan purba sirip guntur sementara itu di sisi lain pada saat ini Chang Yuhua juga segera kembali menjelaskan kepada Xiaoyan Chang Yuhua berkata bahwa jika tuan ingin berdekati gunung ini mereka pasti akan memprovokasi ikan sirip guntur purba ini sepertinya satu-satunya cara bagi mereka untuk masuk adalah dengan menghabisi makhluk-makhluk tersebut namun tentu saja jika senior pada saat ini memang ingin membantu Chang Yuhua dan mengambil tindakan senior bisa menggunakan jantung guntur surgawi penghancur kehampaan untuk memancing mereka dengan memancing makhluk-makhluk ini menjauh dari gunung maka mereka akan bisa mencapai puncak gunung dengan aman mata Xiaoyan pada saat ini segera menyipit mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Chang Yuhua secara alami tidak masalah bagi Xiaoyan untuk memancarkan kekuatan guntur ini namun hanya saja Xiaoyan pada saat ini sedikit enggan tetapi karena Xiaoyan telah menyentuh Juhi Chang Yuhua maka Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menurutinya terlebih lagi Xiaoyan juga tidak bisa membiarkan Goyan dengan paksa untuk menghancurkan segel di tempat ini pada akhirnya kekuatan keabadian Xiaoyan seketika melonjak dan dua jenis jantung guntur seketika melintas di tubuh Xiaoyan kedua jantung guntur ini memancarkan fluktuasi yang tidak lemah dan saat berikutnya guntur dari Xiaoyan seketika membombong ke langit dan dengan cepat mengembun di udara kemudian guntur itu pun tersebar dikabut dan segera melesat ke berbagai arah persis seperti apa yang diharapkan oleh Chang Yuhua ikan-ikan kuno bersirip guntur ini pada akhirnya segera menyadari hal tersebut sosok-sosok ini pada akhirnya segera bergerak perlahan berubah menjadi bayangan hitam bergegas ke kedalaman kabut Xiaoyan juga pada saat ini mengangguk dan segera berkata bahwa mereka harus segera pergi Chang Yuhua pada akhirnya segera kembali memimpin Xiaoyan dan Yang Mulia Ratu untuk bergegas Xiaoyan pada saat ini terus-menerus mendaki ke arah puncak gunung dengan dipimpin oleh Chang Yuhua Xiaoyan dilindungi oleh jantung guntur surgawi penghancur kehampaan dan jantung guntur finik surgawi kecepatan pergerakan mereka juga pada saat ini tidak berkurang Xiaoyan pada saat ini menoleh ke arah Yang Mulia Ratu dan Xiaoyan tampaknya tidak perlu mengkhawatirkan Yang Mulia Ratu jantung guntur yang berada di sini tampaknya benar-benar mengabaikan Yang Mulia Ratu Xiaoyan pada saat ini berpikir tampaknya berjalan di tempat berbahaya manapun Yang Mulia Ratu seolah-olah tidak akan mendapatkan bahaya dan ancaman sementara itu untuk Chang Yuhua Xiaoyan pada saat ini sedikit menyipitkan matanya jantung guntur ini juga menghindari Chang Yuhua dan benar-benar tidak membombardirnya sama sekali hal ini membuat Xiaoyan merasakan aura pembunuh yang melonjak di dalam hatinya Xiaoyan berpikir bahwa Chang Yuhua ini benar-benar bukan orang yang biasa-biasa saja Xiaoyan telah memperhatikan sesuatu yang aneh pada Chang Yuhua sejak awal namun Xiaoyan pada saat ini masih menahan dan masih tidak ingin bertanya kepada Chang Yuhua sementara itu di depan Chang Yuhua pada saat ini juga menyadari sesuatu tapi sosoknya pada saat ini tidak menoleh ke arah Xiaoyan Chang Yuhua hanya terus bergerak maju sebelum akhirnya berbicara kepada Xiaoyan Chang Yuhua berkata bahwa senior akan memahami semua misterinya nanti senior juga jangan khawatir karena Chang Yuhua tidak akan pernah menyakiti siapapun mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini segera berkata dengan dingin apakah sesungguhnya yang ada di gunung ini Chang Yuhua terdiam beberapa saat sebelum akhirnya sosoknya memandang ke arah gunung hitam tatapannya terlihat melankolis ketika ia berkata dengan lembut bahwa disini terkubur pemimpin keluarga Chang mereka mendengar hal ini Xiaoyan pun segera menyipitkan matanya dan lanjut bertanya apakah Chang Yuhua benar-benar menyembunyikan kekuatannya Chang Yuhua mengangguk dan berkata bahwa itu memang benar namun ia tidak pernah bermaksud menjebak Xiaoyan dari awal sampai akhir ia pada saat ini hanya ingin meminta bantuan dari senior dengan kekuatan Chang Yuhua ia benar-benar tidak akan bisa melakukannya mendengar hal tersebut Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit dan terus bertanya kepada Chang Yuhua Xiaoyan bertanya apakah Chang Yuhua yang tiba-tiba menghilang sebelumnya terkait dengan ia yang bersembunyi dari sosok tua sebelumnya apakah ia juga benar-benar berpura-pura terluka dari Xiaoyan Chang Yuhua pada saat ini sedikit terdiam sebelum akhirnya dengan penuh hormat segera kembali berbicara kepada Xiaoyan bahwa jika senior dapat membantu Chang Yuhua menyelesaikan permasalahan ini ia pasti akan memberikan hadiah yang memuaskan kepada senior Xiaoyan pada saat ini terdiam dan ada cahaya aneh yang pada saat ini melintas di mata Xiaoyan Tampaknya Chang Yuhua benar-benar memiliki niatan yang begitu dalam Xiaoyan pada saat ini kembali menyipitkan matanya dan berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini ingin jantung guntur Chang Yuhua juga seharusnya tahu bahwa inilah tujuan kedatangan Xiaoyan kali ini kesini Xiaoyan pada saat ini menyimpulkan bahwa pada dasarnya jantung guntur ini ada hubungannya dengan kepala keluarga Chang yang disebutkan Chang Yuhua Xiaoyan juga pada saat ini mengajukan pertanyaan ini terlebih dahulu untuk menguji dan melihat bagaimana jawaban dari Chang Yuhua Sementara itu Chang Yuhua segera menjelaskan bahwa guntur ekstrim ini telah berada di kedalaman utara sejak lama Keberadaannya jauh lebih lama jika dibandingkan dengan duntur surgawi penghancur kehampaan Alasannya bukan hanya karena ketatnya pembatasan atau segel disini Tetapi juga fakta bahwa jantung guntur ekstrim ini benar-benar sangat sulit untuk ditaklukan Dengan begitu maka pada saat ini ia berpikir akan sangat sulit untuk bisa mendapatkan jantung guntur ekstrim Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya kembali bertanya jika begitu permasalahannya Jika Xiaoyan membantu Chang Yuhua apakah imbalannya? Chang Yuhua pun sambil berjalan terus-menerus berkata karena senior memiliki jantung guntur Jika hal ini bisa dilakukan maka Chang Yuhua akan memberi senior teknik petir tingkat kuno Jika senior masih merasa hadiahnya belum cukup maka Chang Yuhua juga akan bisa memberikan teknik petir terlarang Senior jangan khawatir karena semua teknik ini ditinggalkan oleh leluhur dari keluarga Chang Yuhua Xiaoyan pada saat ini sedikit terdiam dan Xiaoyan masih terus-menerus merenungkan apakah rencana yang akan dilakukan oleh Chang Yuhua Terlebih lagi Chang Yuhua juga sangat familiar dengan tempat ini di dalam perjalanannya Ia bahkan mampu menghindari setiap segel di dalamnya terlebih dahulu Ia benar-benar membawa Xiaoyan dan Yang Mulia Ratu pada akhirnya sampai ke puncak gunung dalam sekejap mata Jika